Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadha Kiai Kali ini kami akan membahas 4 Pondok Pesantren Tertua dan Terbesar di Jombang, Jawa Timur Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur Di tempat inilah pendiri Nahdlatul Ulama terlahir Yaitu Kiai Haji Hashim As'ari Dan putranya Kiai Haji Wahid Hashim Dan juga memiliki putra yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yang sering dikenal dengan sebutan Gusdur Yang telah menjadi Presiden RI keempat Di Kabupaten Jombang banyak terdapat Pondok Pesantren Yang telah mendidik santri putra putri dari penjuru Indonesia Berikut ini adalah kumpulan video Perangkuman daftar Pondok Pesantren terbesar Dan tertua di Jombang yang masih berkembang sampai sekarang Alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini Untuk menekan tombol subscribe Dan membunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan subscribe channel ini berarti Anda mendukung kami dalam menyiarkan agama Islam Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Nomor 4 Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar Yang berlokasi di Den Anyar Selatan Camatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Pondok Pesantren Den Anyar dirintis oleh Kiai Haji Bisri Samsuri Atau yang sering disebut dengan Mamba Bisri Sekitar tahun 1917 Beliau adalah ulama kelahiran Jawa Tengah Selesai menimba ilmu agama Beliau mendirikan Pondok Pesantren di Desa Den Anyar Pada awalnya Pondok Pesantren hanya dikhususkan bagi Santri Putra Karena pada saat itu tidak lazim ada Santri Putri mondok di Pondok Pesantren Namun Mbak Bisri akhirnya dengan seizin gurunya Mulai membuka Pondok Pesantren untuk Santri Putri pada tahun 1921 Selanjutnya dua tahun kemudian yaitu mulai tahun 1923 Mbak Bisri membuka sistem pendidikan Madrasa Ibtidaiyah Mambaul Huda Yang selanjutnya berganti nama Madrasa Ibtidaiyah Mambaul Huda Yang selanjutnya berganti nama menjadi Mambaul Ma'arif Mulai saat ini Pondok Pesantren Den Anyar Juga dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan dasar Maka harus ada pendidikan lanjutan Maka pada tahun 1925 dibukalah Madrasa Sanawiyah Putra Disusul dengan Madrasa Sanawiyah Putri pada tahun 1958 Kemudian pada tahun 1962 dibuka Madrasa Aliyah Putra Putri Akhirnya berdasarkan dengan SK Menteri Agama RI nomor 24 tahun 1969 Lembaga Madrasa Sanawiyah dan Aliyah yang sebelumnya masih berstatus swasta Berubah menjadi negeri yaitu MTSN dan MAN Tetapi sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengembangan institusi pendidikan masa kini dan masa depan Maka didirikanlah Madrasa Sanawiyah Mambaul Ma'arif Pada tahun 1993 Kemudian Madrasa Aliyah Mambaul Ma'arif Pada tahun 2000 Dengan menggunakan sistem kurikulum terpadu Yang mengajukan pada kurikulum tepat Tetap dan kurikulum pesantren Dengan spesifikasi ilmu-ilmu agama Bahasa Arab, Bahasa Inggris Ada juga sekolah kejuruan dengan nama SMK Visri Sansuri Yang mulai dibuka pada tahun 1999 Nomor 3 Pondok pesantren Darul Ulung, Peteronga Yang berlokasi di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Njumbang, Jawa Timur Pesantren yang dirintis pertama kali oleh Kiai Haji Tamim Irsad Pada tahun 1885 ini Dengan upaya serta kerja keras Sehingga terwujudlah salah satu lembaga pendidikan Islam Yaitu Pondok pesantren Darul Ulung Pondok pesantren Darul Ulung Masih dipercaya untuk mengayomi para santri dari penjuru Nusantara Kurang lebih sekitar Ribuan Santri yang menimba ilmu di sana Seiring dengan berjalannya waktu Santri yang berdatangan menimba ilmu semakin banyak dan beragam Kenyataan tersebut telah mendorong Pondok pesantren Darul Ulung Beberapa kali telah melakukan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Sebagaimana pesantren-pesantren pada zaman pendiriannya Sistem pengajaran awal yang digunakan adalah metode sorogan Serta metode bandungan Selain itu Pondok pesantren Darul Ulung memiliki unit pendidikan terlengkap di Indonesia Dari jenjang Madrasa Ibtidaiyah hingga Perguruan Tinggi Nomor 2 Pondok pesantren Barul Ulung Tambak Beras Pondok pesantren tersebut berlokasi di Tambak Renjo, Kecamatan Jumbang, Kabupaten Jumbang, Jawa Timur Pondok pesantren Barul Ulung Tambak Beras Jumbang Merupakan salah satu Pondok pesantren Dan terbesar di Jawa Timur Hingga saat ini Pondok ini masih bertahan di tengah-tengah Kecenderungan kuat sistem pendidikan formal Dengan kultur mandiri Dekat dengan masyarakat Sederhana dan adaptif Pondok pesantren Barul Ulung Tambak Beras Jumbang Terus melakukan pengembangan bersama-sama dengan dinamika dan global Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur Sinaran prinsip Akhidah Ahlu Sunnah Waljamah Al-Nahdatul Ulama Salah satu upaya yang telah dilakukan di tengah-tengah lembaga pendidikan formal Pondok pesantren Barul Ulung Tambak Beras Jumbang Hingga saat ini telah membangun 18 unit pendidikan formal Mulai dari tingkatan prasekolah Sampai dengan perguruan tinggi Selain itu Pondok pesantren Barul Ulung Juga menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan Dengan perguruan tinggi Dan luar negeri adalah Makkah, Syria, dan Al-Azhar, Cairo Secara struktural Pondok pesantren Barul Ulung Tambak Beras Jumbang Berada di bawah naungan Yayasan Pondok pesantren Barul Ulung Yayasan ini berdiri sejak tahun 1966 Melalui akta notaris nomor 03 tanggal 06 September 1966 Di hadapan notaris Sumbono Jipta Widjojo Mantan Wakil notaris di Mojakerta Pondok pesantren Tebu Ireng Pondok pesantren Tebu Ireng Yang berlokasi di Jalan Irian Jaya Nomor 10 Cukir Jumbang, Kabupaten Jumbang, Jawa Timur Pesantren ini diririkan oleh Kiai Haji Hasim Asari pada tahun 1899 Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam Ilmu syariat dan bahasa Arab Pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam Struktur kurikulum pengajarannya Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan Konstribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas baik Terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia Seiring dengan berjalannya waktu Santri yang berdatangan menimba ilmu semakin banyak dan beragam Penyataannya tersebut telah mendorong Pondok pesantren Tebu Ireng Beberapa kali telah melakukan perubahan kebijakan Yang berkaitan dengan pendidikan Sebagaimana pesantren-pesantren pada zaman pendiriannya Sistem pengajaran awal yang digunakan oleh metode Sorogan Serta metode Waton atau Bandungan atau Halko Semua bentuk pengajaran tersebut tidak dibedakan dalam jenjang kelas Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan dengan bergantinya kitab Yang dikaji dan diukiti santri Materi pelajarannya pun khusus berkisar tentang pengetahuan agama Islam Ilmu syariat dan bahasa Arab Demikianlah 4 Pondok pesantren tertua dan terbesar di Jombang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton video kami Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta membunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dengan subscribe berarti Anda mendukung channel kami Untuk menyiarkan agama Islam Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten Dalam membuat video-video terbaru Terima kasih telah menonton!